Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali dengan saya ini saya lagi buka nih ya buka ban mau saya ganti bannya untuk yang belakang ya ini pakai kandisiran pakai full kandisir ya jadi nggak pakai ori karena ini emang buat muatan berat jadi untuk memang perpatnya biaya kita gunakan pakai yang kandisir ya tapi kalau untuk muatan berat tuh sebagainya jangan tapi kalau buat muatan ringan pakai kandisir nggak apa-apa ya kuat juga sih ini udah saya lepas ya nanti kita buang anginnya dulu nih nih banyak dia ini bahan kandisir ya kalau kita bikin bahan dari kita tuh biaya cuman sekitar 450 itu untuk yang ukuran bahan 7,5 ya jadi lebih gilet misalnya karena untuk yang orinya yang asli itu harganya bisa mencapai sejuta 200 bahkan lebih tapi kalau mau pakai kandisir tuh bahan dari kita kita bikin cuman 405 bulan ya ini udah saya buka anginnya ya ini belum nanti kita buka langsung ringnya ring pelek kita lepas dulu ya angin kita keluarin aja nih kita buang aja ya setelah kosong nanti kita buka ya ringnya ringnya kita buka ya setelah kosong nanti kita buka ya kita tambah dulu ini kita pantai pakai kipu ya dikumpul, kita tekan selamat menikmati selamat menikmati ini ni kan ikan kiram yang baru ya kita pasang bandalamnya dulu kita pasang bandalamnya nanti ya, setelah pasang bandalam bahan merut jangan dipasang dulu kita isi angin dikit ya dan nanti mudah waktu memasangkan bahan perutnya yang lagi nanti kalau mempasang pelek itu bahan kan nilap jadi jangan kosongan jadi langsung disi angin sedikit aja ini kan bahan bekas ya bahan-bahan baru hanya kalau langsung dipasang pasang pelek itu waktu disi kadang-kadang nilap nanti bisa bocor ya kita isi sedikit angin ya ini kalau gak di iban seperti ya untuk teman-teman seperti ya jadi bahan dalam itu gak nilap jadi di isi sedikit angin ini langsung isi ini ya pasang ban perutnya nih ini ya kalau disi angin ini ban dalam ini aman ya di waktu pengisahan angin nanti ini gak nilap tinggal pasang peleknya nih pasti kayaknya untuk kemasangan pelek doknya pas tengah-tengah lubang ya jangan di samping ini ya posisi topnya pas di tengah-tengah ya terus ini penting ya waktu pengisahan angin usahakan dikasih palang ya nih peleknya nih ini bahaya soalnya kalau pas lagi apes ya atau ringnya ini kurang bagus ya kadang-kadang retak ini kalau pas pengisahan angin takutnya nih lepas kena kepala kita ini penting ya ini buat jaga-jaga ya untuk teman-teman barangkali mau ngisi angin ban itu dipasang seperti ini ya ini biar aman ini ya langsung kita isi anginnya ya ini ini ya cara penggantian balukan di sini ya usahakan ya waktu pengisahan ban ini penting sekali ya usahakan dikasih palang seperti ini nih ini penting ya takutnya nanti ringnya udah jelek ya udah kerobos bisa loncat lepas kena kepala kita ini penting ya untuk teman-teman ya ini kadang-kadang terjadi ya kita harus benar hati-hati ini selesai ya cara pemasangan berpandisir terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih